Mengapa Israel punya agen Mosad berkewarga negara asing? Bagaimana cara Israel untuk merekrut warga negara asing guna membantu pekerjaan Mosad? Orang-orang yang Israel dan yang Yahudi hanya bisa menjadi mata-mata atau kakitangan atau informen, bukan anggota Mosad. Itu pun mereka juga kadang tidak sadar kalau dijadikan kakitangan Mosad. Hira-hira agen Mosad itu seperti ini. Yang pertama, Kaksa. Ini perwira lapangan Mosad semacam James Bond dengan Israel. Mereka lah yang negara Israel yang dipilih secara ketat dan dilatih intensif. Kaksa tak hanya dilatih membunuh, tapi yang terpenting juga mereka merekrut orang lain. Mereka juga dipugaskan untuk membuka jalan agar negara yang anti-Israel seperti Indonesia-Misanya bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jumlah Kaksa sangat sedikit. Paling hanya sekitar 30 orang saja yang menjadi Kaksa di satu waktu di seluruh dunia. Mereka jarang membawa senjata api karena bisa membuat masalah yang tidak perlu. Misalnya sedang bertugas di London yang melarangkan senjata api ketat. Kalau ketahuan bawa pistol bisa langsung di deportasi. Jumlah Kaksa yang sangat sedikit ini tentu tidak cukup untuk menjalankan operasi intelijen. Misalnya ada Kaksa yang harus mengaruh menjadi pengusaha dan buka tempat wisata di Mesir pada tahun 1970-an. Tempat wisata ini menjadi pangkalan untuk selidupkan orang yang hidup kulit hitam dari Ethiopia. Atau Kaksa harus menyaruh menjadi pengusaha panggada dagang peti kemas bekal sampai piranti nuklir saat mendekati ilmuwan nuklir Irak di Aris. Mereka butuh bantuan biar penyemarannya meyakinkan. Karena itu yang kedua mereka akan mengandalkan sayang. Mosad itu beranggung dengan negara-negara Arab tapi lebih banyak beroperasi di Eropa dan Amerika. Itu karena hubungan militer dan belanja teknologi atau senjata Arab ke Eropa. Nah di Eropa dan Amerika Kaksa akan minta bantuan warga nuklir yang 100% Yahudi dan punya kapasitas yang dibutuhkan. Mereka inilah yang kemudian disebut sayang. Misalnya Suria berencana membeli meja buat presiden di Belgia. Mosad melihat peluang untuk demasan pengadap di meja itu. Maka si Kaksa akan menyamar jadi penusaha mebel. Agar melekinkan ia membuka toko mebel dadakan dan barang penjaman dari sayang di Brussels. Atau ingin sewa mobil tapi tanpa menunjukkan dokumen bisa minta bantuan sayang yang punya rental mobil. Atau ada Kaksa yang buka tembak ia butuh dokter tapi dokternya harus yang bisa dipercaya. Tidaklah perpulsi setempat kalau ada pasien dengan buka tembak. Maka ia akan mencari sayang yang dokter. Jumlah sayang sangat banyak. Di London pada tahun 1080p misalnya ada sekitar 7 nubu sayang. Mosad biasanya dekati sayang lewat kerabat yang sudah tinggal di Israel. Tentu tidak sempurna Yahudi di London misalnya mau jadi sayang. Tapi selama ia Yahudi kalaupun menilai jadi sayang. Tidak akan dilaporkan bahwa ia didekati Mosad. Di negara tempat beroperasi biasanya Mosad bikin mako atau stasiun intelijen. Stasiun intelijen ini juga kelelah 5 hingga 6 demik persembunyian. Safe house atau persembunyian ini dikelola oleh kelompok agen ketiga yang disebut bodel. Mereka biasanya mahasiswa Israel yang kuliah di belai sasaran ini. Tugas mereka sederhana. Mengawat safe house dari bayar tanggian listrik sampai isi kulkas agar selalu siap untuk ditempati. Para bodel biasanya tinggal di safe house yang sedang kosong. Mereka yang jadi bodel biasanya kenal wajib militer di Israel tugas di unit tempur. Nah mako berstasiun ini menjadi pengkalang kaca mengelola para sayang dan kelompok agen keempat agen rekrutan mereka. Agen rekrutan ini biasanya bukan Yahudi apalagi Israel. Kadang mereka tidak sadar sedang dijadikan mata-mata Israel. Saat sadar kadang sudah terlambat. Seperti seorang insinyur nuklir di Paris, dia tidak sadar dijadikan mata-mata Mossad. Si kaca mengharung sebagai pengusaha Jerman dan si insinyur bucurkan rahasia nuklir Iraq. Menjadi mata-mata negara lain itu dimana-mana dianggap santak karena jadi pengkhianat. Itu sebabnya Mossad sangat berhati-hati saat merekrut agen asing.